Ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Nggak ada? Cukup? Nggak ada. Ya, kita lanjut ya. Waktunya terus berjalan juga nih. Kita mungkin ada lima meter lagi ya. Lanjut. Nah, ini soal gampang, tetapi kalau kita tidak memahami konteks kalimatnya, menjadi nggak gampang. Menjadi bingung. Gini nih, ada seorang anak dan bapak. Misalkan saya, misalkan ya, variable anak itu sebagai A. Dan variable bapak gitu ya, sebagai B. Kayak gitu ya. Nanti kita menggunakan A sama B. Usia bapak, delapan kali. Usia anak, berarti B sama dengan delapan A. Betul nggak? Betul nggak hubungan A sama B-nya? Kita responnya. Betul nggak? Iya. Kayak gitu. Atau mungkin kalau kita otak-otak ya, mungkin gini. Delapan A dikurangi B sama dengan nol gitu ya. Misalkan ini persamaan satunya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini aja nggak apa-apa. Kemudian ada tambahan lagi nih. Jika usia ayah sekarang empat puluh tahun, oke. B-nya sama dengan empat puluh tahun. Padahal B kan delapan A. Ya nggak sih? Berarti A-nya adalah B dibagi delapan ya. Atau usia anak sekarang adalah empat puluh dibagi delapan. Atau usianya lima tahun. Bener kan empat puluh banding lima kan lapan kali ya. Empat puluh bagi lima kan lapan. Seperti itu. Atau empat puluh bagi lapan kan lima. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah usia anak lima belas tahun yang akan datang? Oleh karena usia Bapak sekarang empat puluh tahun, sehingga usia anak sekarang adalah lima tahun, maka usia anak lima belas tahun kemudian tinggal lima tahun ditambah lima belas tahun. Jadi ketemunya adalah berapa? Dua puluh tahun. Dua puluh tahun. Ya, gampang ya. Sebenarnya gampang. Cuma kalau kita nggak memahami konteks kalimatnya jadi bingung gitu loh. Ya, seperti itu. Berapa usia Bapak lima belas tahun kemudian? Berarti empat puluh tambah lima belas atau lima puluh lima tahun. Ya, seperti itu. Oke? Kalau yang ditanyakan berapa usia Bapak lima belas tahun yang akan datang, ya gampang sebenarnya ini. Karena sekarang empat puluh. Lima belas tahun yang akan datang, itu kan empat puluh lima puluh lima. Cuma yang ditanyakan bukan usia Bapaknya, usia anaknya ya. Berapakah usia anak lima belas tahun yang akan datang? Kayak gitu ya. Cari dulu usia anak sekarang berapa. Anak usia Bapak sekarang adalah empat puluh tahun, dan perbandingan usianya yang sekarang adalah delapan banding satu, atau B sama dengan delapan kali-nya si A. Maka kita cari dulu nilai usia anak yang sekarang yaitu lima tahun. Karena usia aksesan lima tahun, lima belas tahun yang akan datang, tinggal dikatakan tambah lima belas. Ya? Seperti itu. Clear? Cocok? Sip. Lanjut. Satu lagi mungkin ya, ini kayaknya cukup ya kalau satu lagi. Ya, sip. Ini juga sama, ya, variabelnya X sama Y, yang ditanyakan X ditambah Y. Hati-hati ya, bukan X doang, bukan Y doang. Atau bukan X sama Y juga, tapi X ditambah Y. Biasanya misalkan di soal ujian itu X dikalikan Y, atau X per Y. Bisa jadi kayak gitu. Ya? Jadi, kita harus benar-benar memahami konteks kalimat soalnya gitu loh. Ya? Itu tipe-tipe soal HOTS, tipe-tipe soal, apa ya, asesmen nasional, nanti kalian kelas 11 ada AN ya. Seperti itu. Nah, SPL-nya itu ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. seperti itu. Nah, di sini yang menjadi perhatian kita adalah, ini kan pecahan ya, melakukan bilangan bulat, maka apa? Ide-nya adalah pecahan ini kita jadikan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat sih, maksud saya, pecahan ini kan pecahan di bawah satu. Kita jadikan pecahan, boleh pecahan juga, tapi yang di atas satu gitu loh. Itu untuk mempermudah sih sebenarnya sih. Hanya untuk mempermudah saja. Kalau mau langsung ya silahkan. Tapi untuk mempermudah, biasanya itu dengan cara menjadikan di atas satu, itu akan lebih mudah. Seperti itu. Ini persamaan satu, misalkan, ini persamaan duanya, seperti 2X, ditambah, seperti 3Y, sama dengan 0, ini sebagai persamaan dua. Maka apa? Misalkan yang ini, kita kalikan 2 semuanya, biar tidak setengah gitu ya, menjadi 2X, dikurangi Y, sama dengan min 14. Kalau yang ini apa? Dikalikan 2. Ini kan 3 ya, misalkan dikalikan 3 deh. Yang X-nya menjadi 3 per 2 ya. 3 per 2 X, yang ini menjadi Y saja, karena seperti 3 kalikan 3, seperti itu, dan ini akan tetap menjadi 0. Kayaknya jangan 0 deh ya, berapa ya? Saya mau mengira-ngira deh. 6 lah, katakanlah ya. Ini 0 kayaknya tidak terlalu ini deh. Saya ganti lah, ini 6 ya, jangan 0 ya. Gitu aja deh. Oke, nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal, apakah eliminasi, apakah substitusi, apakah campuran, kan kayak gitu. Ya, kayak seperti itu. Maka, misalkan saya eliminasi nih, kebetulan ini Y nih, Y nih ya, maka apa? Cara yang paling mudah adalah, kita eliminasi Y terlebih dahulu ya. Y itu kita, kalau ininya, tandanya berbeda, maka kita jumlahkan. Karena min Y ditambah Y, ketemunya akan 0. Sehingga akan menjadi 2X ditambah 3 per 2X. Ini 1 setengah ya. Atau menjadi 7 per 2 ya. 7 per 2X. Atau 3,5 kan? 3,5X. Seperti itu, sama dengan min 14 ditambah 6. Berarti berapa? Min 8. Ya, kayak gitu. Eh, sorry. Ini tadi, oh ini 6 ya. 6 berarti sebenarnya gini. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Ini saya tadi salah. Ini kan dikalikan 3 ya. Ini belum dikalikan 3. Ini 18 harusnya. Saya ulangi lagi, perhatikan. Ini kan soalnya saya gak ubah nih. Awalnya ini jadi 6. 6, semuanya dikalikan 3. Setengah dikalikan 3, 3 per 2. Setengah dikalikan 3 jadi 1. 6 dikalikan 3 jadi 18 ya. Mudah-mudahan gak bingung. Nah, min 14 ditambah 18. Berarti selisihnya dalam 4 ya. Ini 4 harusnya. Kayak gitu. Oke, mungkin saya pakai eraser aja. Temunya dalam 4 ya. Seperti itu. Kemudian, saya lanjutkan. 7X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 4 dibagi 7 per 2 ya. Atau kalau temunya, 2-nya naik ke atas gambangnya tuh kayak gitu ya. 8 per 7 ya. X-nya adalah 8 per 7. Karena 8 itu dari 4 kali 2 ya. Seperti itu. X-nya 8 per 7. Udah ketemu tinggal mencari Y-nya. Ya tinggal substitusi ke sini ya. Oke, misalkan nilai yang X ini kita lihat substitusi ke sini nih. Maka menjadi 3 per 2 dikalikan 8 per 7 ditambah Y sama dengan 18. Ya kayak gitu. Ini 24 per 14 ditambah Y sama dengan 18. Sehingga Y-nya adalah 18 dikurangi 24 per 14. Ini malah jadi tambah rumit ya. Gak apa-apa lah ya. Oke deh. Y-nya ketemu ya. Ini bisa diotak atik, bisa ketemu nanti. Seperti itu. Kalau mau dibagi apa? 2 semua juga boleh. Kayak gini aja juga boleh ya. Yang pasti apa? X-nya udah ketemu 8 per 7. Y-nya udah ketemu yaitu 18 dikurangi 24 per 14 ya. Seperti itu. Oke. Nah nanti tinggal kita apa ini? Tinggal kita jumlahkan saja ya. Karena yang dicari adalah berapa sih? X di tambah Y. Kayak gitu. Ya tinggal dikalkulasi saja ya. Nanti tinggal 8 per 7 ditambah gitu kan. Ini 8 per 1. Berarti kan 8 itu 8 per 1 ya. Ya. Seperti itu dikurangi 24 per 14. Ya. Faktornya adalah 14 ya gitu. 14 bagi 7 itu 2 kali 8 16. 14 kali 1 14 ya. Dikalikan 8. Berapa itu? 80 sama 32. 100 12 ya. Kemudian baru dikurangi dengan 24. Ketika nanti ketemu ya. Kalian bisa cari sendiri seperti itu. Oke. Saya rasa cukup untuk apa namanya